Yolahin just balik lagi di channel kesayang kalian semua tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap seperti biasa hari ini Rinku Faisal udah dateng lagi dengan konten ganteng dan konten ini lumayan spesial karena dateng dari kalian semua lewat DM Instagram gue by the way ini Instagram gue tolong di follow biar gue cepet-cepet jadi selebgram kemarin ada sebuah video yang lagi viral di kalangan masyarakat dan ini yang dikirimin oleh kalian ke gue, kita tonton bareng-bareng biar gak ada yang penasaran, nah jadi ini rekamannya diambil di dalam sebuah kamar, diambil dari belakang ini yang menarik nih ya, ada orang lagi pegang sarung, ya kan, dan sarungnya dikibas-kibas dan duitnya terbang kemana-mana yoi banget, ya kan, sebagai pesulap gue akan bilang, trik ini lumayan unik Gus, pernah gak ngeliat trik ini? gue juga gak pernah ngeliat, kenapa gue gak pernah ngeliat? karena dalam dunia sulap tidak pernah ada sejarahnya magician naik ke atas panggung pegang sarung, sarungnya dikibas-kibas and then duit terbang kemana-mana belum pernah ada sejarahnya magician ngelakuin itu jadi untuk originalitas gue bakal kasih nilai tujuh ya? tapi gue pengen kalian semua nonton video ini dengan pikiran positif pikiran tenang, jangan main asal tuduh jangan main asal fitnah karena belum tentu ini penggandaan uang bisa jadi ini cuma temen yang lagi entertain temen-temennya dengan sebuah trik sulap, ya kan? tapi lo tenang gue gak tau caranya, gue ngomong fair-fairan dulu gue punya pengalaman di dalam dunia sulap selama 25 tahun kita bakal coba cari tau gimana caranya dia ngelakuin ini semua sesaat lagi disini aja sebelum kita lanjutin videonya gue pengen ingetin ke kalian semua kalau ilmu itu seperti pedang bermata dua lo bisa pake untuk sesuatu yang baik dan lo juga bisa pake untuk sesuatu yang buruk gue minta dengan sangat apapun yang gue ajarin di channel ini harap gunakan untuk sesuatu yang baik anyway, ayo kita lanjutin videonya nah salah satu metode penggandaan uang yang sering banget dipake sama paranormal adalah yang seperti ini perhatikan baik-baik lo butuh beberapa barang disini 100 ribu rupiah 1000 rupiah amplop dan satu buah jempol-jempolan nah jempol-jempolan ini nih adalah alat yang sangat populer di dalam dunia sulap fungsinya ada ribuan gue udah bikin banyak video tentang alat ini silahkan nanti dicek kalau kalian pengen belajar untuk hiburan biasanya nih persiapannya si dukun adalah seperti ini nih amplopnya tadi gue udah jelasin nih amplop biasa ya persiapannya dukun adalah dia akan lipat uang kertasnya jadi seperti ini and then dimasukin ke dalam amplop pasien tidak boleh tau kalau di dalam sini ada uang kertas jempol-jempolan dipasang di tangan kiri and then si tangan ini nih bakal megang amplop seperti ini nah kalau lo perhatiin nih dengan cara megang seperti ini jempol-jempolannya selalu ngumpet di belakang amplop dalam arti penonton itu gak pernah ngeliat gitu loh dan gue bilang penonton kenapa karena sebenarnya ini trik sulap ya kan dan gue biasanya ngajarin ini untuk sulap tapi entah kenapa dukun pakai ini untuk penggandaan uang jadi maafin kalau misalnya ada salah pengertian disini nah disini nih penonton bakal ngelipat uang kertasnya ya kan kita pinjem uang seribu rupiah dan ketika penonton lipat uang kertasnya nih ini yang bakal gue lakukan nih gue bakal masukin si jempol-jempolannya itu ke dalam amplop seperti ini and then gue bakal ambil uang seribu rupiahnya lagi-lagi ya keep in mind penonton itu ada di depan gue bakal ambil uang seribu rupiahnya gue bakal masukin ke dalam jempol-jempolan seperti ini gue bakal tarik and then lagi-lagi jempol-jempolan ngumpet di belakang amplop dari depan penonton gak bisa ngeliat and then biasanya disini nih dukun bakal ngejilat amplopnya dilipat and then dikasih ke pasiennya begitu pasiennya bawa pulang nih yang akan terjadi adalah dia akan suruh pasiennya untuk taruh di bawah bantal keperet-keperet pakai jenglot pokoknya apapun itulah ritual bullshitnya mereka begitu pagi ya kan ketika pasiennya bangun nih yang akan dia temui adalah sebuah amplop dengan isi 100 ribu rupiah there you go ya kan itulah bagaimana caranya dukun membuat orang yang tidak percaya jadi percaya lagi-lagi kalau kalian butuh jempol-jempolannya ntar gue bakal taruh link di bawah di description ingat jangan dipakai untuk sesuatu yang jahat dipakai hanya untuk menghibur teman-teman semua thank you very much kok metode penggandaan uang ada berapa banyak sih banyak lah Gus semua teknik di dalam dunia sulap hampir semuanya ya itu bisa lu iming-iming sebagai metode penggandaan uang bisa lu bungkus sebagai metode penggandaan uang bahkan teknik kecepatan tangan sekalipun gue kasih lu contoh deh gue kasih lu contoh misalnya disini gue punya gue punya koin disini gue punya 3 koin 2 buah koin 1000 perak kelihatan gak Gus? kelihatan ya 1 buah koin 500 perak bayangin 1000 peraknya itu gue pegang di pinggiran jari gue seperti ini and then gue tutupin dengan koin 500 perak koin apa yang lo liat? koin 500 seribunya kelihatan gak? enggak enggak ya kan? nah jadi kalau misalnya gue main ke penonton yang ada di sebelah situ tuh otomatis penonton hanya bisa ngeliat 500 perak yang gue bisa lakuin adalah gue bisa ambil koinnya seperti ini and then gue belah koinnya jadi 2 ya kan? jadi penonton ngeliat 500 perak berubah jadi 2000 perak sekarang gue tanya nih jadinya penggandaan uang gak tuh? ya bener kan? dan banyak sekali teknik seperti ini makanya kenapa konten penggandaan uang itu bisa gue bikin gak ada abisnya jadi gue tadi udah ngejahit sebuah jepitan jemuran di dalam sarungnya ini sedikit akal-akalan dari gue nah jadi ini mohon maaf ya gue gak begitu minta ngejahit gue tadi cuma masukin benang kira-kira doang intinya nih si jepitan jemuran ini dijahit dengan sarungnya nah fungsinya jepitan jemuran adalah supaya dari depan nih dari luar nanti gue bisa buka dan tutup jepitan jemurannya seperti ini nah si uang ini bakal masuk ke dalam sini bam dan dia bakal ngumpet di dalam si sarung just like that nah enaknya metode ini adalah lu bisa ngasih lihat semuanya dengan gamblang dan lu bisa kasih hati semuanya gak ada apa-apa dan di saat lu butuhkan nih lu bisa posisiin jari lu tepat di jepitan jemurannya seperti ini jadi ini jepitan jemurannya disini kalau gue pencet nih duitnya bakal turun dan secara teori nih begitu gue gebet-gebet ya kan duitnya bakal keluar dari sarung kita tes siap kamera siap siap ya 3 2 ini gue belum pencet nih 1 ini gue pencet nih udah gue pencet nih kok gak mau keluar gimana keluar sih keluar tapi kayaknya berkali-kali dan agak berat ya gimana sih keluarnya gimana sih bagus ya sih gue tadi sibuk gini-giniin termangnya gak terlalu gebet-gebet beda gak sama di video kalau di video langsung nyebar gitu nyebar ya kenapa gak bisa sih tadi gue juga gak ngerti Gus gini secara teori nih lu pasti akan berpikir itu duit ada di dalam sarung tapi begitu itu duit ditaruh di dalam sarung nih begitu lu gebet-gebet kayak gini nih memang bener duitnya itu jalan dan akhirnya keluar dari ujung satu lagi tapi sepanjang perjalanan itu tuh gue bisa ngerasain duitnya itu lambat di dalam sarung jalannya jadi gak bisa menghasilkan hasil seperti yang di video tadi jadi kayaknya teori gue agak salah gitu loh ya kan tapi tenang ya gue masih punya satu ide lagi jangan kemana-mana disini aja sebelum kita masuk ke metode ketiga dari trik sarung ini gue pengen ambil waktu ini sebentar untuk menjawab pertanyaan kalian tentang video terakhir gue kalau kalian belum nonton nanti gue bakal taruh kartunya di sebelah sini nah jadi beberapa hari yang lalu nih gue barusan upload sebuah video yang membongkar tentang modus operandi penggandaan uang dan respon dari kalian bagus banget positif banget dan ada beberapa pertanyaan yang bagus banget dan harus gue jawab di video ini jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini nih bang gue udah ngerti gimana caranya lu ngasih liat box kosong lu tutup and then lu munculin uang dari dalam boxnya gue udah paham part itunya alat sulap ya gue ngerti tapi yang gue gak paham bang uang yang bisa keluar dari box hidukun itu tuh bisa ratusan juta dan gak abis-abis padahal kan boxnya kecil bang oke nah jadi ini pertanyaan yang bagus banget dan thank you buat kalian semua yang udah nanyain pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar gue akan coba jawab pertanyaan ini sebaik mungkin nomor satu box ini adalah buatan tangan jadi sangat gampang untuk membuat box ini dengan ukuran yang lebih besar atau ukuran yang lebih kecil dalam hal ini kemungkinan besar si dukun akan buat dengan ukuran yang lebih besar itu yang pertama yang kedua gue gak pernah melihat ada dokumentasi dimana dia menghitung uangnya itu sampai ratusan juta jadi gue gak tau nih angka ratusan juta ini kalian dapet dari mana nah yang ketiga ini yang dilakukan oleh si dukun itu yang dia lakukan adalah dia nge-set uang ini nih berantakan di dalam boxnya untuk membuat ilusi seakan-akan boxnya itu penuh dengan uang ini yang dia lakukan dan cara dia narik uangnya keluar adalah dan gue gak ngerti kenapa dia ngelakuin ini adalah dia seakan-akan dia kayak ngorek dari dalam and then dia keluarin uangnya and then ditabur di meja ini yang dia lakukan dia pura-pura ambil lagi ke dalam and then di keluarin and then ditabur di meja ya kan gue gak ngerti dia ngomong apa lah mungkin dia ngomong saya juga gak ngerti bang ini uang dari mana bang pokoknya muncul aja di dalam box saya mungkin itu yang dia omongin yang gue gak liat dia lakukan adalah dia gak pernah ambil semua uangnya keluar gue gak ngeliat dia ngosongin boxnya ya seperti ini and then dia tutup lagi boxnya and then dia munculin lagi boxnya gue gak ngeliat eh munculin lagi boxnya munculin lagi uangnya ya kan jadi gue gak ngeliat dia ngelakuin itu there you go jadi gue bisa dengan aman mengatakan kalau itu adalah sebuah modus penipuan plus satu lagi ini buat jadi bahan pikiran kalian orangnya sekarang udah ditangkep di kantor polisi ya ini artikelnya silahkan dibaca kalau memang itu bukan penipuan silahkan langsung dibuktikan di kantor polisi pasti polisi semuanya udah tau juga triknya there you go anyway ayo kita sekarang masuk ke metode ketiga nah jadi teori terakhir gue adalah gue harus buat kantong di bawah sarungnya nah jadi yang bakal gue lakuin adalah gue bakal ngelipet si sarung seperti ini ya dan gue bakal pake garis ini nih buat jadi patokan lipatan gue jadi supaya lipatan gue agak rapi aja jadi begitu kita selesain lipatannya nih yang akan kita dapet adalah sebuah kantong rahasia ngerti gak jadi si lipatan yang tadi kita buat ini nih sekarang perannya itu adalah sebagai kantong rahasia dan yang bakal gue lakuin adalah gue bakal coba sebarin duitnya itu di sepanjang kantong ini nih jadi ini duit pertama gue bakal taro sebelah sini right and then gue bakal pake solatip bisa jadi solatip bisa jadi kalo lo mau lebih niat dikit kancing jepret juga bisa magnet juga mungkin bisa ya gue bakal taro di kiri dan di kanan seperti ini mana tadi duitnya disini ya gue bakal taro satu lagi disebelah sini dan mungkin kalo lo gue mau kasih efek agak banyak dikit gitu ya gue bakal taro lagi duitnya di sisi sebelah sini mungkin dan yang gue solatipin juga lagi-lagi solatipin ini hanya untuk membantu supaya uangnya itu gak prematur turunnya ya jadi gak turun duluan sebelum kita mau munculin yang ketiga itu gue taro disini ini supaya agak nyebar aja duitnya nah jadi di dalam sarung ini nih sekarang gue udah punya kantong berisi tiga segmen uang satu disini satu disini satu disini yang gue bakal lakukan adalah ini kan sekarang duitnya nempel sama lantai nih ya ada di sebelah lantai nih yang gue bakal lakukan dan ini lagi-lagi menurut teori gue aja loh ya gue bakal ambil sarungnya dari sebelah sini ya kan dan gue bakal perlahan-lahan ambil ya kan dan gue akan liat nih apakah solatipin itu bakal hold dan ternyata hold ternyata nahan dia ternyata nahan ya kan dan lu liat nih gue bisa pegang sarungnya hanya dengan dua jari kamera siap? siap kamera siap ya gue bakal gebet nih yang kenceng nih serius nih gue bakal gebet yang kenceng jangan sampai miss nih ya duitnya ya tiga dua satu bener gak kayak gitu? bener gak kayak gitu seharian? gue akan tutupan sarung gak keliatan gue bener gak? keren kan? keren kan? koko dari semua metode penggandaan uang yang lu ajarin mana yang paling bahaya? yang paling bahaya kalau gue harus pilih satu nih mungkin metode dengan menggunakan si jempol-jempolan ini ya menurut gue ini bahaya kenapa? karena dia bisa menghasilkan ilusi kalau tangan lu itu kosong hanya dengan satu alat ini there you go emangnya orang bakal ketipu dengan barang kayak gitu? ini udah pertanyaan argumen udah susah dijawab tapi gue bisa jawab dengan sebuah pertanyaan lagi nih dari tadi nih berapa banyak orang yang sadar tentang jempol kedua gue? there you go there you go ya kan? nah kalau kalian butuh jempol-jempolan seperti ini untuk kepentingan hiburan gue bakal taruh link di bawah di description silahkan langsung di cek nah gue harap kalian semua suka dengan video hari ini suka dengan konten ini jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian semua inget satu hal be kind to one another nama gue Riko Faisal sampai jumpa di konten gue berikutnya bye bye mau apa tadi? duit mau duit siap 3 2 1 yoi yoi jadi duit gak? jadi duit ya kan?